yang ada di desa, biar bisa akses sekolah kita yang ada di SDSD, yang ada di desa-desa. Saya dalam tubah kesempatan ulang tahun, tiga bulanan anak seorang guru, banyak guru datang. Pak Man, kalau urusan transfer nolet, kita nggak ada seorang. Yang masalah adalah bagaimana mengatasi bullying, kami tidak punya ilmunya. Bagaimana mengatasi anak-anak yang bullying itu, kami tidak punya ilmunya mengatasi itu. Ternyata bullying di SD itu, di sekolah itu tinggi. Kadang-kadang, mungkin bercandanya sedikit, tapi sudah dikategorikan bullying, sudah menjadi trauma. Sudah menjadi, maaf nih, kalau dulu kita nyolek begini, nggak ada soal dulu. Waktu saya masih SD, SMP. Benar-benar, nyolek begini, nggak ada soal. Hari ini, anak-anak kerempuan dicolek segitu, mungkin maksudnya adalah, bercanda sudah kategorinya bullying, dan itu jadi pembicaraan. Mereka sudah nangis, sudah ngeluh ke orang tuanya, sudah ngeluh dan lain sebagainya. Mungkin ini memang perlu disosialisasikan lebih jauh. Selanjutnya adalah, tingkat counseling dengan teman sebaya. Kamu sekali sepertinya sampai hari ini, bicara tentang pergi ke psikolog, pergi ke psikiater. Kalau subuh kemok, ada yang subuh buduh. Ini memang perlu dibiasa. Sama juga dulu ketika orang bicara tentang urusan sek, peranikah, atau sek, pendidikan sek sejak begini. Kan tamu banget kan ngomongin itu. Tapi hari ini mulai, orang lebih terbuka ngomongin itu. Sama juga dengan ini, konsultasi ke psikolog, bukan sesuatu hal yang memang merupakan jalan awal, cegah gini, dari persoalan kesehatan mental yang kita hadapi. Bapak, Ibu, teman-teman, kita merasakan sama tidak? Saya merasakan orang Bali makin indipin jual. Sama nggak perasaan kita? Ada transisi manusia Bali dari manusia komunal yang senang dengan harmoni, yang senang dengan kumpul, yang Buman mau kumpul, obat. Kalau sudah datang kumpul saja, walaupun tidak ngomongin apa-apa, obat. Jadi, berkumpul adalah obat stres sosial. Ngayah adalah obat stres sosial. Yang hari ini mulai berganti masyarakat transisi ke masyarakat industri yang waktunya adalah uang. Bekerja, liburnya sedikit, cari cuti yang tiga bulan sebelumnya, sudah harus lapor. Kalau tidak dapat, bisa galung, bisa bekerja. Nyepi, bisa bekerja. Hal-hal seperti ini, tidakkah itu juga membuat membuat ikatan koesibilitas kita, ikatan sosial kita menjadi lebih rengang, lebih berkurang. Dulu saya ingat betul ketika saya kecil, Bapak saya nanang-nanang panggilannya. Itu menitipkan saya ke orang tua-orang tua di Banyar. Pak D, kalau ada orang tua nama anaknya di Pak Gede, Pak Gede titip yo nakal, yo orin-orin yang gitu. Jadi begitu dulu. Jadi kita dititip oleh orang tua kita kepada lingkungan kita. Hari ini enggak ada itu. Jadi dulu kita banyak sekali punya orang tua. Setiap orang tua di desa kita adalah orang tua kita. Yang boleh menasehati kita. Yang boleh mengajak kita ngomong. Hari ini orang tua-orang tua itu mulai hilang karena dia takut. Kalau ada orang tua yang berani ngingetin anak orang, Anak kamu aja urus, jangan urus. Anak cik yang urus, udah ragu, urus. Ini yang dikhawatirkan. Kalau dulu banyak kita punya orang tua-orang tua yang menasehati kita. Menasehati kita, menjaga kita, mendampingi kita. Terus, Ijin kan karena saya kebetulan pegiat lingkungan. Terus, Terima kasih.